Sengil Cuka Hapnita Sengil Cuka Hapnita Nurul Halo Nurul apa kabar Baik Eh aku mau tanya dong Nurul Kamu dari kapan sih suka ngefans gitu sama Shaini Sven sama Shaini dari 2013 pas Dreamgirl pas Dreamgirl 2013 waduh agak udah lama juga ya lumayan loh lumayan lho lumayan 4 tahun sih oh 4 tahun ya iya 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 terus Nurul kamu pasti tau dong ya kalau Shaini udah Kira-kira berapa kali sih jumlah datang ke Indonesia? Dan kamu udah pernah nonton sebelumnya? Kalau konsernya yang dua kali, udah Kalau yang tiga kali sebelumnya itu gak pernah Oh gak pernah, tapi keduanya pernah ya? Dua pernah Iya Itu berapa jumlah Shaini datang ke Indonesia? Tiga kali berarti? Lima kali Lima kali? Iya Nah lumayan rajin juga ya datang ke Indonesia ya Tahun 2017 ini kira-kira gimana? Datang gak? Comeback gak? Maunya sih comeback Terus katanya sih bocorannya itu nanti bakalan datang lagi ke sini Oh oke oke amin semuanya datang ya Tapi emang kira-kira Kamu tau gak sih Shaini lagi sibuk apa sih sekarang ini? Kalau Shaini lagi sibuk macem-macem sih Kalau si Minho kayaknya dia lagi sibuk Tolong karirnya dia Oke Itu Kalau Jonghyun banyak ya? Jonghyun kemarin baru abis ini keluar dari Siaran radionya dia sedih banget deh Nangis gak kamu? Nangis sih cuma abis itu ketiduran Wah masuk ketiduran ya Eh aku mau tanya dong Jonghyun katanya punya panggilan khusus ya di Shaini? Banyak ya panggilannya Banyak apa tuh? Salah satunya apa? Dia ada Blink-Blink Terus ada Dino Terus kalau Shawl Indonesia itu kadang manggil dia Jamong Oh gitu Artinya apa sih? Tau gak? Panggilan sayang aja Oh ada panggilan sayang aja ya? Iya 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 Eh aku mau tanya deh terkait soal Jonghyun yang katanya Tidak lanjut siaran di salah satu radio di sana ya Itu kenapa sih penyebabnya kamu tau gak sih? Katanya sih karena sibuk sama Shaini ya Beberapa bulan kemarin juga sempet gak siaran juga Jadi ya mungkin salah satunya itu Nah kalau misalkan kamu ngeliat Kamu kan udah ngikutin dari tahun 2014 ya? 2013 2013 ya Kalau kamu ngeliat Jonghyun sendiri ini di mata kamu sebagai fans Dia ini orang yang seperti apa sih Nurul? Dia orangnya tuh lembut banget Makasih Penuk kasih sayang Eh bukan Jonghyun Oke lanjut penuk kasih sayang, lembut terus? Perhatian banget Terus makin ganteng sih makin kesini Ya makin tua makin mateng ya Bu ya? Kelopak-kelopak aja Oke oke Nurul ini lagu apa sih yang paling kamu suka dari Shaini Atau Jonghyun sendiri Terus alasannya kenapa kamu suka lagu itu? Kalau Shaini aku suka lagunya Vue Kalau dari Jonghyunnya sendiri aku sukanya yang crazy Crazy? Wah boleh dong nyanyiin dong dikit dong Dikit aja dikit-dikit Ayo boleh boleh Aduh salah ngomong Gak apa-apa crazy ya Ayo siap ya Aku tunggu sampai tiga ya Satu Dua Tiga Oke terakhir Nurul Ini ada proyek fanbase dari Jonghyun sendiri gak sih untuk Ryan ulang tahun Jonghyun? Kalau proyeknya sendiri sih untuk Ryan ulang tahun Jonghyun gak ada Cuma mungkin nanti gabungan sama ulang tahunnya Temin Kita mau ada gathering Ada gathering? Iya Gathering dari proyek Shawl Indo Siap-siap ya Semoga lancar ya Buat Jonghyun opa Terus berkarir Terus buat lagu yang bagus-bagus Yang paling jaga kesehatan Karena kan kemarin pas konser disini Katanya sepertakit Kita sedih banget Sehat semua deh buat shiny-nya juga Nanti ulang tahun ke-9 Insya Allah Dari Shawl Indonesia sendiri Bakalan ngadain gathering Jadi mudah-mudahan semuanya sehat Amin Pokoknya terbaik buat Jonghyun dan juga shiny Nurul ya Terima kasih Anjong Azeo Anjong Radio streaming nomor 1 di Indonesia